Sitratai emas jilid 8. Tidak percuma si men mengirim hadiah-hadiah berharga kepada jaksa dan hakim yang memeriksa perkara Lai Wong sehingga keputusan sidang pengadilan jauh berlawanan dengan yang diharapkan dan diperkirakan oleh Goat To'anyu. Apa gunanya semua pembelaan yang diteriakan Oyeh Lai Wong di sidang pengadilan itu tentang penyelewengan istrinya dengan si men, dan betapa semua ini adalah tipu muslihat yang diatur oleh si men untuk memfitnahnya? Apa gunanya semua teriakannya bahwa dia menderita penasaran? Hakim dan para pembantunya bersikap seperti mendengar teriakan orang yang miring otaknya. Inikah caramu membalas budi terhadap majikanmu yang demikian baik hati kepadamu? Manusia tak tahu diri Hakim Chia membentak marah. Dia telah melimpahkan budi kebaikan kepadamu, memberi engkau dan istrimu hidup berkecukupan di rumahnya dan memberi pula modal kepadamu untuk dapat berdagang sendiri, akan tetapi engkau membalasnya dengan kejahatan. Dan akan tetapi, siksaan yang bagaimanapun tidak mampu memaksa Lai Wong untuk mengakui tuduhan itu sehingga akhirnya dia dijebloskan ke dalam kamar tahanan. Si men merasa puas dengan jalannya persidangan itu dan dia memesan kepada para pelayannya agar jangan mengirim makanan apapun kepada Lai Wong, dan agar jangan menyampaikan jalannya persidangan pengadilan itu kepada Lian Chu. Dia menyuruh seorang pelayan terkasih untuk menghibur dan membujuk Lian Chu agar jangan berduka dan mengatakan bahwa suaminya tentu akan segera dibebaskan. Namun janji ini tidak diperdulikan oleh Lian Chu yang sejak suaminya ditahan tidak mau makan atau minum. Wajahnya pucat, pakaiannya kusut dan tak pernah menyisi rambutnya. Kepercayaannya terhadap Semen mulai meluntur. Barulah ia mau percaya setelah Lian, pelayan Semen, memberitahukan bahwa suaminya benar-benar diperlakukan dengan baik dan pembebasannya hanya menanti beberapa hari lagi saja. Dan ia pun mau menyisir rambut, berganti pakaian dan menerima kunjungan Semen. Bagaimana keadaan suamiku tanyanya kepada Semen ketika majikannya ini menjenguknya di dalam kamarnya? Sayangku, demi engkau dan nama baikmu, aku telah mengirim permohonan ampun kepada hakim, Semen membohong. Aku minta agar dia tidak disiksa dan segera dibebaskan. Dan setelah dia keluar, aku akan tetap membantunya agar dia dapat berdagang. Dan semua itu ku lakukan demi engkau, tentu saja Lian Chu menjadi girang bukan main dan sambil menangis merangkul Semen. Saya berterima kasih sekali. Asal dia dapat keluar selanjutnya terserah kepadamu. Dan aku akan memesan agar dia tidak mabuk-mabukan lagi. Dia boleh mencari wanita lain untuk menjadi istrinya bagaimanapun juga aku tidak dapat menjadi miliknya untuk selamanya. Bagus sekali, manisku. Dan aku akan membeli sebuah rumah yang mungil untukmu, pondok itu akan menjadi tempat kita berkasih sayang. Nah, janganlah bersedih, sayangku, kalau engkau berduka akan mengurangi kecantikanmu. Dengan bujuk rayu dan kebohongan ini Semen mendapatkan pelayanan manis dari Lian Chu yang berterima kasih dan yang mengira bahwa majikannya itu benar seorang laki-laki yang menyayang dan baik budi. Sikap Semen ini mendatangkan kepercayaan dalam hati Lian Chu yang tentu saja menyatakan kegembiraannya dengan memberitahukan kepada para pelayan lain. Dan desas-desus ini sampai pula ke dalam telinga Mong Ye U Lok, istri ketiga dari Semen yang segera mencari Kim Lian untuk menyampaikan berita itu. Coba saja bayangkan, kata istri ketiga itu kepada Kim Lian. Dia terkena bujuk rayu Lian Chu dan akan menolong agar suaminya segera dibebaskan, dan dia akan memberi hadiah kepada wanita tak tahu malu itu sebuah rumah baru dengan tiga buah kamar, membeli seorang budak untuknya, dan menghadiahkan perhiasan lengkap, pendeknya, dia agaknya akan mengangkat Lian Chu sehingga sederajat dengan kita. Tentu saja berita yang disampaikan oleh Mong Ye U Lok kepada Kim Lian ini sudah membengkak melebih keadaan sebenarnya. Hem, begitukah Kim Lian dengan senyum mengejek dingin? Biarlah perempuan itu percaya dan menyangka demikian. Akan tetapi, jangan panggil aku Pang Kim Lian lagi kalau aku tidak dapat mencegah dia mengambilnya sebagai istri ketujuh malam itu, ketika Si Men sedang duduk di dalam pondok tempat dia bekerja tulis-menulis, di taman yang luas itu, menulis surat permohonan keringanan bagi Lai Wong yang akan dikirimkan kepada ketua pengadilan, muncullah Kim Lian dengan tiba-tiba. Sambil menjenguk isi surat itu dari atas pundaknya, merangkul lehernya dari belakang dengan sikap manja, ia bertanya, apakah yang sedang kau tulis itu Si Men terkejut melihat kedatangan istri kelima itu secara tiba-tiba? Karena sudah terlihat, apa boleh buat dia menceritakan tentang maksudnya menulis surat permohonan kepada ketua pengadilan agar Lai Wong dapat diampuni dan dibebaskan? Mendengar ini, Kim Lian cepat duduk di depan suaminya dan dengan sikap serius ia pun bicara penuh semangat. Engkau sungguh tidak patut disebut laki-laki sejati. Setiap ombusan angin dapat membuat goyah dan dapat mengubah pendirianmu dengan cepat. Sekali lagi engkau membiarkan dirimu dibujuk dan ditipu oleh budak itu. Apakah engkau tidak melihat betapa ia masih mencinta dan melekat kepada suaminya itu, walaupun engkau setiap hari melimpahkan gula dan madu kepadanya? Apakah engkau sudah mempertimbangkan baik-baik dan apakah engkau tidak melihat betapa suami itu hanya akan menjadi penghalang besar setelah dibebaskan, apabila engkau ingin bersenang-senang dengan istrinya? Kalau dia bebas, engkau tidak bebas lagi mendekati istrinya, dan engkau hanya akan menjadi orang yang menghilar kelaparan, menjadi bahan tertawaan dan cemoh para pelayan. Engkau sungguh keliru. Kalau engkau ingin memiliki wanita itu tanpa rasa takut dan tanpa gangguan, engkau harus lebih dulu menyingkirkan suaminya, kata-kata yang keluar dari mulut Kim Lian ini rendatangkan kesan mendalam di batin si men yang seolah-olah mendapatkan kembali kecerdikannya. Dia melihat kebenaran dalam ucapan istrinya kelima ini. Mengapa dia harus bersusah? Payah menolong Lai Wong kalau akhirnya orang itu hanya akan menjadi pengganggu kesenangannya? Dan kalau Lian Chu benar cinta kepadanya, seharusnya wanita itu merasa lebih suka kalau Lai Wong dapat tersinkir selamanya agar tidak menjadi pengganggu hubungan antara mereka. Si men lalu merobek-robek surat permohonan yang belum selesai ditulisnya tadi, mengambil kertas baru dan menulis sebuah permohonan baru yang isinya berlainan bahkan berlawanan dengan yang ditulisnya pertama. Dalam surat permohonan ini dia minta kepada pengadilan agar menghukum Lai Wong seberatnya dan melaksanakan hukuman itu secepatnya, paling lambat dalam waktu tiga hari mendatang. Surat permohonan si men mendatangkan sedikit keributan di kantor pengadilan. Siapakah di antara para petugas di situ yang belum pernah mengenal manisnya gula dan mengkilapnya perak yang dilimpahkan oleh si men kepada mereka? Siapa pula yang berani menentang dan tidak memenuhi permintaannya? Untung bagi Lai Wong bahwa Sekretaris YIN yang menjadi pembantu utama dari Kepala Hakim Chia adalah seorang yang berperih kemanusiaan dan dialah yang menyatakan tidak setuju kalau Lai Wong yang belum terbukti kesalahannya itu menerima siksaan dan hukuman berat seperti yang dikehendaki oleh si men, Hakim Chia merasa serba salah. Menolak permintaan si men dia tidak berani, juga mengabaikan protes Sekretaris YIN dia merasa tidak enak. Karena itu, Kim Chia lalu mengambil jalan tengah. Dia memerintahkan agar Lai Wong diberi 40 kali cambukan lagi, kemudian dia dibuang ke tempat kelahirannya, yaitu di Sechow. Pada hari pemberangkatannya, Lai Wong dikeluarkan dari dalam sel tahanan. Tubuhnya masih luka-luka bekas cambukan, pakaiannya compang-camping dan tubuhnya terasa lemah dan lemas. Lehernya dikalungi sebuah kang, papan kayu yang mengalungi leher. Dengan pengawalan dua orang prajurit penjara, berangkatlah dia menuju ke tempat yang amat jauh itu, dengan hati berat oleh duka dan penasaran. Tidak sesempun berada dalam saku bajunya yang robek-robek, dan dia menghadapi perjalanan sedemikian sukar dan jauhnya. Saudara-saudara, kasihanilah aku yang bernasib malang ini, dia membujuk dua orang pengawalnya. Lebih dulu bawalah aku ke rumah majikanku, di mana istriku tinggal. Aku akan meminta kepada istriku untuk membekali pakaian dan uang, agar kita tidak sampai kekurangan makanan di dalam perjalanan kita yang jauh. Apakah engkau sudah menjatuhilah? Para pengawal itu menjawab. Apakah kira majikanmu itu, yang telah mengadukanmu ke pengadilan, akan suka mengijankan istrimu untuk membukakan pintu dan memberi uang kepadamu? Apakah engkau tidak mempunyai keluarga lain? Saudara, setidaknya berilah kesempatan kepadaku untuk berdiri menunggu sebentar di depan pintu gerbang rumah majikan simen. Mungkin akan ada pengunjung atau pelayan yang melihatku dan membantuku memanggilkan istriku dan membujuk bekas majikanku agar mengasihani aku. Karena Lai Wong terus memohon, kedua orang pengawal yang juga mengharapkan agar tawanan yang mereka kawal itu mempunyai bekal luang secukupnya membawanya ke depan rumah simen. Akan tetapi benar seperti dugaan kedua orang pengawal itu, pintu gerbang rumah simen tertutup dan tak seorang pun mau membukakan pintu untuk Lai Wong. Lai Wong lalu pergi mengunjungi rumah Ye Ipong Kui yang tak jauh dari situ, untuk minta tolong kepada sahabat bekas majikannya ini agar suka membujuk simen membiarkan istrinya keluar menemuinya. Namun Ying Pokui tidak mau keluar menjumpainya, menyuruh pelayan mengatakan bahwa dia tidak berada di rumah. Muncullah dua orang, tetangga lain yang merasa kasihan kepada Lai Wong, dan mereka pergi mengunjungi simen untuk membujuknya. Namun simen tidak renemperdulikan bujukan ini, bahkan renengutus tukang-tukang pukulnya untuk keluar dan mengusir Lai Wong dari ambang pintu gerbangnya. Akhirnya para pengawal membawanya ke rumah ayah mertuanya, yaitu ayah Lian Chu. Orang tua ini menaruh hati ibadah dan meri-merinya satu onsperak, beberapa matu uang tembagia danasi untuk perbekalan. Berangkatlah Lai Wong yang bernasib malang itu melakukan perjalanannya yang amat jauh dan sukar menuju secow. Sementara itu Lian Chu sama sekali tidak tahu akan semua yang terjadi itu karena para pelayan telah diancam oleh simen agar jangan memberitahukan tentang kunjungan Lai Wong itu kepadanya. Lian Chu menanti kembalinya suaminya dengan sabar dan setiap hari mengirimkan makanan untuk suaminya yang disangkanya masih berada di dalam kamar tahanan. Dan para pelayan itu karena takut kepada simen, mengosongkan tempat makanan dan mengembalikannya kepada Lian Chu sehingga nyonya muda ini percaya bahwa suaminya Renashi dalam keadaan selamat dan beberapa hari lagi tentu akan dibebaskan. Namun, asap tak mungkin dapat ditutupi untuk selamanya. Akhirnya ia pun mendengar desas-desus bahwa suaminya telah dikeluarkan dari penjara untuk dihukum buang, entah kemana, dan betapa suaminya sebelum berangkat singgah di depan pintu gerbang Nardun tidak berhasil menemui siapapun juga. Mendengar berita ini, Lian Chu menjadi terkejut dan bertanya ke sana sini, akan tetapi tidak ada pelayan yang berani membuka rahasia. Akhirnya ia bertemu dengan Xiao Tai dan dari pelayan remaja inilah dia mendengar akan keadaan suaminya. Enci, suamimu telah dihukum buang ke secau. Engkau takkan pernah dapat melihatnya lagi. Akan tetapi, mohon jangan memberitahu bahwa aku yang mengatakannya. Kami semua dilarang keras untuk menyampaikan berita ini kepadamu. Setelah mendengar berita ini, Lian Chu mengurung diri di dalam kamarnya dan menangis dengan sedih sekali. Kemudian, ketika pintu kamarnya tidak juga dibuka atas ketukan dan dijebol robohkan, orang melihat bahwa nyonya muda ini telah menjadi mayat, mati menggantung diri di dalam kamarnya. Perempuan Tolol tak tahu diuntung hanya inilah kata-kata si men ketika melihat kekasihnya itu mati dalam keadaan yang demikian mengerikan. Demikian ya, sekali lagi Kim Lian mencapai kemenangannya. Pada suatu siang yang hawanya panas sekali, Kim Lian keluar dari dalam pondoknya dan berjalan-jalan di dalam taman yang luas dari keluarganya. Ia mengenakan pakaian tipis dalam kegerahan itu dan ketika ia berjalan-jalan di bawah bayangan pohon-pohon, tertariklah ia akan bayangan Chiu Hwa, pelayan Nyonya Peng yang dulu bernama Nyonya Hua atau istri ke-enam dari Simen. Pelayan itu keluar dari pondok merah yang mungil itu sambil tertawa kecil dan nampak genit sekali. Melihat ini, timbul keinginan tahu dalam hati Kim Lian untuk melihat apa dan siapa yang baru saja ditinggalkan pelayan genit itu. Maka ia pun cepat berindap-indap mendekati pondok merah yang berada di ujung taman yang indah itu. Ketika ia mengintai, kedua pipinya berubah merah. Ia melihat suaminya dan madunya yang ke-enam sedang bermain cinta di tempat terbuka, di atas petak rumput tebal di dekat pondok merah. Bermain cinta di tempat terbuka dan di siang hari. Pantas saja tadi Chiu Hwa meninggalkan tempat itu sambil tertawa-tawa kecil dengan genit. Dengan nafas ditahan Kim Lian terus mengintai sambil mendengarkan. Aih Koko, jangan terlalu kasar. Biar aku mengaku, sudah satu bulan lebih aku merasa telah mengandung. Aih, benarkah itu? Sayangku, kenapa engkau tidak memberi tahu kepadaku agar aku lebih berhati-hati percakapan ini cukup bagi Kim Lian? Dengan perlahan ia meninggalkan pondok itu. Melihat suaminya bermain cinta dengan madunya yang ke-enam bukanlah hal aneh dan tidak mendatangkan rasa cemburu, akan tetapi mendengar pengakuannya pengbahwa ia telah mengandung, sungguh merupakan ujung pedang berkarat yang menusuk ulu hatinya. Ia membayangkan betapa kedudukannya akan tergeser kalau madunya itu sampai dapat melahirkan seorang anak, apalagi kalau seorang anak laki-laki. Dan tentu kasih sayang si men akan lebih banyak tercurah kepada istri yang dapat memberinya keturunan itu. Akan tetapi dengan cerdik Kim Lian menahan perasaannya sehingga sikapnya terhadap suaminya maupun nyonya pengbiasa saja, walaupun makin lama ia merasa semakin iri. Beberapa bulan kemudian datanglah surat undangan dari Perdana Menteri Cai di Kota Raja yang akan merayakan hari ulang tahunnya. Si men maklum bahwa undangan ulang tahun seorang pembesar mengandung maksud mengharapkan sumbangan. Karena itulah Perdana Menteri Cai juga mengirim undangan kepadanya, seperti kepada orang-orang kaya lainnya. Menerima undangan ini si men cepat mengeluarkan 300 on sepelak, mengutus Lai Pao yang menjadi orang kepercayaannya untuk membeli barang-barang sumbangan yang indah dan mahal, kemudian mengutus Lai Pao dan Bu Tian Heng, membawa barang-barang sumbangan itu ke Kota Raja. Bu Tian Heng adalah seorang sahabat, juga seorang ipar dari si men yang kini membantunya sebagai seorang di antara pegawai-pegawai yang dipercaya. Berangkatlah kedua orang utusan itu ke Kota Raja, perjalanan yang jauh dan melelahkan karena dilakukan di musim panas, membawa berpeti-peti barang sumbangan. Melalui kepala pengawalti, mereka dihadapkan kepada Perdana Menteri Cai. Kedua orang ini berlutut dan mengeluarkan kartu nama majikan mereka sambil menyampaikan penghormatan mewakili majikan mereka, juga memperlihatkan daftar barang sumbangan yang mereka tumpuk di depan kaki Seng Perdana Menteri. Melihat banyaknya sumbangan yang amat berharga itu, wajah Perdana Menteri Cai berseri dengan cerahnya. Akan tetapi, dia mengerutkan alisnya dan berkata dengan sikap seolah-olah merasa tersinggung. Aku tak mungkin dapat menerima barang-barang ini. Bawa pergi dari sini dua orang utusan itu cepat bersujud memberi hormat dan layi pao yang sudah berpengalaman dalam urusan seperti itu segera berkata. Majikan kami mengirim barang-barang tidak berharga ini hanyalah sekedar menjadi tanda paat hormatannya terhadap paduka. Paduka dapat membagi-bagikannya kepada bawahan paduka sesuka hati paduka. Hem, kalau begitu lain lagi soalnya. Biarlah aku menerima pemberian ini untuk orang-orangku. Dia lalu memberi isyarat kepada para pengawalnya untuk menyimpan barang-barang sumbangan itu. Setelah itu sikap Perdana Menteri Cai menjadi lebih ramah. Majikan kalian berulang kali memperlihatkan perhatiannya kepada aku. Aku tidak tahu bagaimana untuk menyatakan terima kasihku. Apakah dia memiliki suatu pangkat? Majikan kami adalah seorang rakyat biasa, tidak memiliki tanda pangkat apapun. Betulkah? Kebetulan sekali aku mempunyai beberapa tempat kosong. Aku dapat mengangkat majikan kalian menjadi seorang hakim perbantu daerah untuk mengisi tempat kosong yang ditinggalkan. Seorang petugas lama. Bagaimana pendapat kalian Lai Pau mementurkan dahinya di atas lantai dalam penghormatan yang berlebihan? Mendapatkan anugerah pangkat seperti itu majikan kami akan berhutang budi kepada paduka sampai selama hidupnya. Perdana Menteri Cai lalu menulis surat pengangkatan atas nama Si Men untuk menjadi hakim pembantu di daerah Santung. Dan aku pun berkenan memberi anugerah kepada kalian berdua. Hei, Lai Pau, siapakah dia yang berlutut di belakangmu itu? Dia adalah saudara ipar dari majikan hamba, namanya Bu Tian Heng. Saudara iparnya? Bagus, kalau begitu akan ku beri anugerah kedudukan sebagai kepala kantor pos di Cheng Ho Sian. Diisinya pula sebuah surat pengangkatan atas nama Bu Tian Heng. Atas anugerah ini, Bu Tian Heng tentu saja menjadi girang sekali dan dia pun membentur-benturkan dahinya di atas lantai sambil mengaturkan terima kasihnya. Lai Pau tidak ketinggalan dia pun diberi anugerah dengan kedudukan sebagai komandan pintu gerbang dari Istana Pangeran Guan di Cheng Ho Sian. Terimalah surat-surat pengangkatan ini dan besok pagi pergilah kalian ke kantor Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Peperangan untuk mencatatkan nama kalian dalam daftar pegawai dan menerima tanda-tanda pangkat kalian. Dan kamu, Komandan T, antarlah mereka, beri makan mimun sebaiknya dan berikan masing-masing 10 ons perak dari perbendaharaan agar dalam perjalanan pulang, mereka tidak sampai kekurangan bekal, mereka pun mengundurkan diri dengan hati penuh kegembiraan. Setelah kedua orang itu makan minum, Komandan atau Kepala Pengawal T mendekati mereka dan berbisik. Saya mempunyai sedikit permohonan untuk disampaikan kepada majikan kalian. Akan tetapi apakah sekiranya dia mau membantu saya? Akan tetapi, Komandan, bagaimana Anda masih menyaksikan kebaikan hati majikan kami? Bagaimanapun juga, dengan bantuan Anda lah maka kami dapat diterima menghadap Perdana Menteri sampai berhasil baik. Karena itu, apapun yang Anda kehendaki, katakan kepada kami dan majikan kami pasti akan memperhatikan semua keinginan Anda. Baiklah kalau begitu. Terus terang saja, yang saya butuhkan adalah seorang gadis muda untuk menjadi selir saya, berusia 15 atau 16 tahun begitulah. Tentu saja yang cantik dan pandai menarik hati. Tentang harganya tidak menjadi soal. Ah, itu perkara mudah, Komandan. Majikan kami pasti akan dapat memenuhi keinginan Anda itu gerang sekali hati Komandanti mendengar ini. Dia mengambilkan uang sebanyak 10 ons perak untuk masing-masing dari perbendaharaan Perdana Menteri Cai ditambah lagi masing-masing 5 ons dari sakunya sendiri. Air, kami baru saja menerima hadiah dari Perdana Menteri Cai, bagaimana Anda begitu repot? Sudahlah, ini tidak ada artinya. Demi persahabatan kita, harap Anda berdua tidak menolak, kata Komandanti yang memerintahkan sekretarisnya untuk menemani dua orang itu agar pada keesokan harinya semua urusan ke kantor kementerian dalam negeri dan peperangan itu dapat terlaksana. Dengan baik dan lancar. Setelah semua berjalan beres, Lai Pao dan Bu Tian Heng memberi hadiah uang 3 ons perak kepada sekretaris itu selain menjamunya makan untuk menyatakan terima kasih. Maka berangkatlah mereka pulang dengan hati ringan dan gembira. Siang itu panas sekali, maklum pada pertengahan musim panas. Si Men dan semua istrinya, kecuali istri ke-6, mengadakan pesta makan dilayani oleh gadis-gadis pelayan mereka, sambil mendengarkan musik yang dimainkan oleh gadis-gadis terlatih itu, di ruangan belakang yang terbuka, menghadap ke taman. Di manakah nyonya majikanmu tanya Goa Toa Nyo kepada Cio Hwa, pelayan nyonya Peng, istri si Men yang termuda. Ia merasa tidak enak badan, sakit dalam perutnya sehingga malas keluar dari kamar, jawab Cio Hwa. Ah, ku rasa ia tidak begitu payah. Sebaiknya kalau menikmati makan minum di sini dan mendengarkan musik. Kau jemputlah majikanmu dan ajaklah ia ke sini untuk menghibur hati. Ia kenapakah tanya si Men. Katanya sakit perut, akan tetapi ku rasa sudah makan obat dan sebentar lagi tentu datang, jawab Goa Toa Nyo. Akan tetapi dengan perlahan ia berkata kepada Mong Ye U Lok, madunya yang ketiga. Kandungannya sudah delapan bulan lebih. Waktunya sudah dekat, dengan kata-kata itu ia hendak menyatakan bahwa ketidakhadiran madunya termuda itu dapat dimaafkan. Ku rasa masih terlalu pagi waktunya untuk melahirkan, kata Kim Lian dengan suara tegas. Kalau begitu, suruh ia datang mendengarkan musik, kata Simen. Tak lama kemudian muncullah Nyonya Peng diikuti oleh pelayannya. Tentu engkau masuk angin, kata Goa Toa Nyo. Minum sedikit tanggur panas akan menyembuhkanmu. Para gadis pelayan lalu mulai memainkan alat musik mereka mengiringi nyanyian merdu seorang di antara mereka. Namun, belum habis satu lagu, Nyonya Peng mengeluh lirih dan tertatih-tatih kembali ke kamarnya. Wah, ia tentu akan melahirkan kata Goa Toa Nyo. Sudah ku katakan tadi, akan tetapi tentu saja Kim Lian lebih tahu. Dan kita belum memanggil seorang dukun beranak. Simen mengutus seorang pelayan muda untuk cepat memanggil Bibi Chai, dukun beranak. Pesta dihentikan dan semua orang pergi ke pondok istri ke-6 itu. Bagaimana rasanya Tanyago atau Anyo dengan lemah lembut? Semua isi perut seperti terbalik-balik, seolah-olah ada seekor kura-kura bergerak-gerak di dalam perutku. Naikanlah sedikit tubuh atasmu agar bayi itu dapat lebih mudah menemukan jalan keluarnya dan tidak tercekik. Eh, mana dukun beranaknya? Apakah sudah dipanggilkan? Airh, kenapa lambat amat? Hayo cepat suruh Siao Tai untuk menyusulnya dan cepat-cepat membawa dukun beranak itu ke sini kata pula Goa Toa Nyo. Kim Lian menarik tangan Mong Jiu Lok keluar dari dalam kamar dan bersungut-sungut lirih. Huh, semua keributan ini. Dan kamar penuh sesak mencekik leher. Ribut-ribut tentang seorang bayi yang belum keluar, seolah-olah mereka menanti lahirnya seekor anak gajah di dalam kamar itu semakin sibuk. Suara bidan yang minta disediakan ini itu diseling perintah suara Goa Toa Nyo dan pelayan-pelayan hilir mudik menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan. Akhirnya terdengarlah tangis seorang bayi dan bibi Cai muncul di depan pintu, dengan bangga seolah-olah ia sendiri yang menciptakan anak itu, ia berkata. Telah lahir seorang anak laki-laki. Cepat beritahukan kepada majikan, dia sepantasnya mengeluarkan uang dengan rayon untuk berita yang membahagiakan ini. Ketika menerima kabar itu, si mencepat berlutut dan bersembahyang untuk mengaturkan terima kasih kepada langit dan bumi, kepada arwah nenek moyangnya, dan semua ikut bergembira menyambut kelahiran bayi laki-laki itu. Semua orang, kecuali Kim Lian. Ketika mendengar bahwa madunya itu melahirkan seorang anak laki-laki, diam-diam ia kembali ke dalam kamarnya mengunci pintu, menjatuhkan diri ke atas pembaringan dan menangis dengan sedih. Baru sekarang ini ia merasa terpukul, tak berdaya, dan kalah. Benarlah kata orang bahwa nasib selalu mempermainkan manusia, bahkan kadang-kadang seperti mencemoohkan. Kalau nasib baik sedang muncul, maka selalu yang datang yang baik-baik saja dan kesenangan datang bertumpuk-tumpuk. Sebaliknya kalau nasib sial sedang melanda seseorang, agaknya kesusahan tidak mau datang sendirian, melainkan mengajak teman sehingga berbagai nacam kesusahan datang berga dengan tangan melanda seseorang. Demikian pula agaknya dengan si men. Berita baik yang amat mengembirakan dengan terlahirnya seorang putra pertama itu ditambah lagi dengan berita kesenangan lain, yaitu datangnya Lai Pao dan Bu Tian Heng yang baru kembali dari kota reja membawa pengangkatan pangkat untuk si men. Tentu saja si men menjadi girang bukan main. Kalau saja dia masih kecil, kegirangan itu dapat membuat dia berjingkrak dan bersorak. Sambil berlari ke girangan dia membawa semua pakaian kebesaran dan tanda pangkat itu ke dalam dan memperlihatkannya kepada para istrinya. Aku diangkat menjadi hakim pembantu di daerah. Mulai sekarang aku telah menjadi seorang bangsawan tingkat 5. Dan engkau dia menoleh kepada Goat To'anyu. Mulai sekarang engkau boleh menghias rambutmu dengan bunga emas sebagai istri bangsawan. Dua kebahagiaan datang dalam waktu berdekatan. Berkah berlimpah-limpah memenuhi rumah tangga kita. Dan ini semua dibawa oleh anakku yang baru lahir, maka kunamakan di akuanku si bangsawan kecil. Tentu saja si men merayakan kebahagiaan itu. Para tetangga dikirimi masakan bakmi panjang usia, dan berdatanglah para tetangga dan kenalan untuk memberi selamat kepada si men, bukan saja memberi selamat atas kelahiran putranya, melainkan juga memberi selamat atas pengangkatan si men sebagai seorang bangsawan. Agaknya lengkaplah sudah kebahagiaan si men. Betapa tidak, harta bertumpuk, badan sehat kuat sehingga mampu menikmati segala macam kesenangan, dari makan enak, melihat tontanan, mendengarkan musik, menikmati keharuman taman bunga yang semerbak wangi, dikelilingi wanita-wanita muda yang cantik yang saling berebutan untuk melayani dan menyenangkan hatinya. Dan kini ditambah lagi dengan satu hal yang memang tadinya dirasakan masih kurang, yaitu, kedudukan, pangkat, kemuliaan dan kehormatan, nama besar. Akan tetapi, itukah yang dinamakan kebahagiaan? Tidak salah lagi, bahwa kesenanganlah semua itu, dan memang kesenanganlah yang selalu dikejar oleh kita manusia di dunia ini. Akan tetapi, apakah kesenangan ada batasnya? Dan lebih meragukan lagi, apakah kesenangan itu kekal? Biasanya yang dapat menikmati kesenangan hanyalah mereka yang belum memilikinya. Yang renembayangkan nikmatnya punya harta banyak hanyalah mereka yang miskin. Yang membayangkan nikmatnya mempunyai kedudukan pangkat tinggi hanyalah mereka yang tidak berkedudukan. Yang membayangkan nikmatnya mempunyai istri banyak hanyalah mereka yang belum beristiri dan sebagainya. Bagaimana dengan mereka yang sudah memiliki apa yang dianggapnya sebagai sarana kesenangan sebelum dimilikinya itu? Jelas bahwa pertama kali memperolehnya, akan timbul perasaan puas dan senang, bahkan mungkin berbahagia. Akan tetapi, berapa lama kebahagiaan semacam ini mampu bertahan? Selaka, ternyata kesenangan itu berekor kebosanan dan kekecewaan, dan keinginan menjadi makin subur, semakin murka, semakin serakah. Segala yang sudah dicapai tangan akan kehilangan daya tariknya, dan metu ditujukan jauh ke depan, kepada hal-hal yang belum dimilikinya, yang dianggap jauh lebih menyenangkan daripada yang sudah dimilikinya semua itu. Dan kita pun hanyut dalam lingkaran setan dari kesenangan, kebosanan, kekecewaan dan kehasan akan hal-hal lain yang belum dimilikinya. Sebulan telah lewat. Bulan lalu itu merupakan bulan yang teramat sibuk bagi keluarga Semen. Bapak COC ahli penjahit bersama tujuh orang pembantunya, setiap hari sibuk membuatkan pakaian kebesaran yang baru untuk pejabat baru itu. Kemudian, surat-surat pemberitahuan dan perkenalan harus dibuat, surat-surat pernyataan selamat diterima dan dibalas. Kemudian dipilihkan suatu hari baik oleh para peramal, untuk menentukan hari pembukaan atau permulaan dari tugas yang dipikul oleh Semen sebagai seorang hakim pembantu. Dengan segala kebesaran dan kebanggaan, hari itu Semen diumumkan menjadi seorang pejabat, seorang bangsawan. Lalu disusul oleh pesta pora besar-besaran dan tak dilupakan sekutu atau gerombolah saudara angkat dari Semen yang dijamu dalam sebuah pesta yang meriah. Sembilan orang itu berpesta pora, ditemani oleh empat orang gadis panggilan, di antaranya terdapat BHA dan Ginyo, dua orang langganan Semen sejak dulu. Hanya Kim Lian seorang yang tidak dapat merasakan kegembiraan dalam rumah tangga suaminya itu. Cintanya terhadap suaminya hanya berpamerih kesenangan dirinya sendiri. Betapapun mujur nasib suaminya, kalau ia sendiri tidak secara langsung menikmatinya, maka hal itu tidak disambutnya dengan gembira. Bahkan sebaliknya, ia senang duduk dengan wajah muram di depan cermin di dalam kamarnya. Percuma saja ia berdandan semoleknya, pikirnya. Sejak kelahiran bayi itu, ia merasa betapa semakin jarang Semen mengunjunginya, semakin dingin terhadap semua kemolekannya. Suaminya itu tiada hentinya memuji-muji bayi itu dan ibunya, dan lebih suka tinggal di kamar istri ke-6 itu daripada di kamar istri-istri lainnya, termasuk ia sendiri. Dan hal ini amat mengesalkan hatinya. Selesailah sudah ia menara rambutnya. Sambil melepas kuap di balik angan karena kesal, ia pun berjalan-jalan memasuki taman. Ketika ia lewat di dekat pondok Nyonya Peng, ia mendengar tangis bayi itu dan ia pun melangkahkan kaki memasuki pondok. Bayi itu sedang diasuh oleh seorang pengasuh yang sengaja didatangkan untuk merawat anak itu. Pengasuh itu ditinggal suaminya yang menjadi tentara, seorang wanita berusia 30 tahun yang berwajah lumayan dan berkulit bersih, bernama Yewi. Kenapa ia menangis demikian kerasnya? Tanya Kim Lian kepada Yewi. Dia ingin ikut ibunya yang masih berada di rumah besar, jawab pengasuh itu. Lala-lala Kim Lian mendekat dan menimang anak itu. Masih begini kecil, baru saja terlahir sudah mengenal ibunya. Mari kuantarkan dan menyusul ibunya. Nyonya, harap jangan bawa dia keluar. Dia takut kepada Nyonya, dan dia akan mengotorkan nanti. Pengasuh itu memperingatkan. Diam kau cerwet Kim Lian menghardik. Aku akan memondongnya di atas bantal. Apa yang dapat dia lakukan untuk mengotori aku? Kim Lian mengangkat anak itu dengan kasar, kadang-kadang mendekatnya di dadanya dan kadang-kadang mengayun-ayunnya dengan kasar. Lihat apa yang ku bawa ia berseru sambil tertawa kepada Goa Toa Anyo yang sedang duduk santai di seram di depan. Bocah ini mencari ibunya, dan sekali lagi ia mengayun dan mengangkat anak itu di atas kepalanya. Hai, Ngomoi, adik kelima, bagaimana engkau begitu sembarangan menimang anak itu? Dia akan menjadi ketakutan Goa Toa Anyo menegur. Ibunya berada di dalam. Liokmoi, adik keenam, keluarlah. Anakmu mencarimu ia berteriak ke dalam. Dengan terkejut, Nyonya penglari keluar. Ah, seharusnya engkau meninggalkan anakku dalam kamarku bersama pengasuh, lah menegur Kim Lian. Sama sekali tidak perlu mengajaknya ke sini. Nah, kulihat noda basah pada pakaianmu, rasakan sekarang. Dia menangis mencarimu, aku menjadi tidak tega, Kim Lian membela diri. Nyonya peng mengambil anaknya, mendekat anaknya dengan aman ke dadanya dan mengajaknya kembali ke pondoknya. Bagaimana engkau berani menyerahkan anakku kepada Nyonya kelima? Ia memaki pengasuh itu. Lah memaksa anak itu dan mengambilnya dari saya dengan marah sehingga saya tidak berani menentangnya, kata Ayai Ui. Sementara itu, setelah menjadi seorang ayah dan menjadi seorang pejabat pula, terjadilah perubahan besar dalam hidup Simon. Dua kali sehari dia pergi ke kantor, di mana dia mengadakan pertemuan dan perundingan dengan pejabat HOU yang menjadi rekannya, atau duduk di bangku bersamanya. Tugas pekerjaannya itu menyita banyak waktunya dan terasa olehnya amat melelahkan. Pendeknya, kini dia tidak ada waktu sama sekali untuk melanjutkan kera hidupnya seperti yang sudah-sudah, berkeliaran di kedai-kedai dan rumah-rumah pelesir. Bahkan dia tidak mempunyai waktu lagi untuk bergerombol dan bersenang-senang bersama delapan orang kawan yang menjadi saudara angkatnya. Hanya Ying Pokui dan Chiasita saja dua di antara mereka yang sejak dahulu menjadi sahabat baik dan anak buahnya, yang masih suka datang berkunjung kepadanya. Sebagai seorang pejabat dan bangsawan, kini dia harus lebih menjaga martabat. Pada suatu hari, seorang utusan berkuda datang, menyerahkan sepucuk surat dari kepala pengawal T, yaitu kepala pengawal Istana Perdana Menteri. Isi surat itu mengingatkan si menakan permohonannya yang pernah disampaikan lewat laipau, yaitu agar si men suka mencarikan seorang gadis muda untuk menjadi selirnya. Dan bersama surat itu dia mengirimkan uang 10 ons emas sebagai biaya mencarikan gadis itu. Airh, bagaimana aku sampai dapat melupakan urusan ini kata si men di depan gua atau aniu. Kita harus cepat menyuruh Bibi Hong dan Bibi Hong untuk mencarikan gadis yang cocok bagi T.C. Yang Kun, perwirati dua orang mak comlang itu dipanggil dan diberi tugas mencarikan seorang gadis yang cantik dan pandai. Dan pada suatu hari, ketika dia sedang menunggang kuda pulang dari kantornya, si men melihat Bibi Hong. Dia cepat menyuruh Siao Tai yang selalu mengikutinya untuk memanggil Bibi Hong. Bagaimana, Bibi Hong? Sudahkah engkau mendapatkan gadis yang dicari itu nenek itu tersenyum menyeringai? Susah payah saya mencari di seluruh kota tanpa hasil. Akhirnya, secara kebetulan sekali, saya menemukan seorang gadis yang cantik jelita dan manis sekali, dan usianya belum cukup 15 tahun. Setangkai kuncup bunga yang sedang mulai mekar dengan indah dan harumnya. Wajahnya cantik jelita, tubuhnya mungil dan ramping. Kakinya kecil, kulitnya halus mulus dan putih bersih. Mulutnya ah, gadis bernama Meli itu memang pilihan Kongcu, cuan muda, eh, maaf Taijin, orang besar, sendiri akan jatuh cinta sekali melihatnya, si men tertawa. Jangan berolok. Sekali ini, gadis itu bukan untuk aku. Puteri siapakah ia? Puteri siapa? Taijin tidak perlu melihat jauh lah adalah anak dari pengurus toko Taijin sendiri, yaitu Hong Taoko, dengan lestrinya yang pertama. Kalau Taijin menghendaki, saya akan berunding dengan ayahnya dan menentukan suatu hari agar Taijin dapat melihatnya sendiri. Baiklah, rundingkan dengan dia, dan jangan lupa catat hari dan tanda-tanda kelahiran anak itu. Dua hari kemudian Bibi Hang datang mengunjungi si men sambil membawa catatan tentang kelahiran Meli. Dari catatan itu taulah si men bahwa Meli benar puteri Hong Taoko, berusia 15 tahun, dan telahir pada tanggal 5 bulan 5. Saya sudah berunding dengan Hong Taoko, kata Bibi Hang. Dia menyatakan bahwa karena Taijin sendiri yang mengambil puterinya darinya, maka dia percaya bahwa nasib puterinya akan baik. Akan tetapi dia merasa bingung memikirkan betapa dalam keadaannya yang kurang mampu itu dia dapat menyerahkan segala keperluan pernikahan. Katakan padanya bahwa dia tidak perlu mengeluarkan uang, satu sempun, untuk pakaian, alas tempat tidur perhiasan dan lain-lain akulah yang akan mengadakannya. Dia cukup membeli sepatu dan sandal yang pantas untuk anaknya itu. Dan pula, kau katakan padanya bahwa aku ingin, agar dia sendiri yang mengawal puterinya ke kota raja, aku akan memberi 20 hons kepadanya dan katakan bahwa Ti Chiang Kun ingin memperoleh seorang putra darinya, agar kelak menjadi nyonya perwira dan hidup dalam kemuliaan dan kecukupan. Dan kapan kah Taijin akan mengunjunginya untuk melihat puterinya itu? Aku akan berkunjung besok, akan tetapi ia tidak perlu repot-repot secangkir teh saja cukup lah, aku hanya akan tinggal sebentar, setelah melihat gadis itu aku akan pergi lagi. Pada keesokan harinya menjelang senja, si men pergi mengunjungi rumah Hong Taokok bersama dua orang kacungnya. Ketika dia tiba di rumah, sederhana dari keluarga Han, dia diterima oleh nyonya rumah dan putri tirinya, karena Hong Taokok sendiri masih bekerja di toko cita milik Simon. Akan tetapi Bibi Hang berada di situ. Dalam kunjungan ini Simon menemukan sesuatu yang membuatnya terpesona. Dia adalah seorang laki-laki yang sudah bergaul dengan banyak macam wanita cantik sehingga tidak mudahlah dia memuji kecantikan seorang wanita kalau tidak wanita itu memang pilihaan. Akan tetapi, ketika dia memasuki rumah pegawainya itu dan disambut oleh nyonya rumah, dia terpesona. Nyonya rumah itu memiliki kecantikan yang dianggapnya luar biasa sekali. Wen Liu Khawea, istri Hong Taokok dan ibu Tiri Meili, bertubuh tinggi semampai, dengan bentuk tubuh yang memiliki lekuk lengkung menggairahkan, padat berisi dan sudah matang. Kulit mukanya begitu halus kemerahan sehingga tidak membutuhkan bedak dan gincu lagi, sepasang matanya demikian jeli dan hidup, memiliki daya pesona istimewa. Dan mulutnya. Mulut kecil itu memiliki sepasang bibir yang selalu merah membasah, penuh dan seperti selalu menantang untuk dikecup. Si menterpesona dan melongot, sampai lupa untuk mengamati Meili, tujuan utama kunjungannya itu. Akhirnya dia pun sadar melihat sikap semua orang yang menjadi tersipu, dan dia pun mengalihkan pandang matanya kepada si anak tiri. Seorang gadis remaja yang cantik jelita memang, akan tetapi dibandingkan ibu tirinya, iya bukan apa-apa. Dengan suara yang lembut dan merdu, Liok Hwa menyuruh anak tirinya memberi hormat kepada si men. Meili membungkuk seperti setangkai bunga tertiup angin, kemudian memberi hormat dengan bersoja sampai empat kali. Setelah itu, dengan sopan Meili lalu mengundurkan diri di belakang ibu tirinya. Si men dipersilakan duduk, akan tetapi ketika dia minum teh yang disuguhkan sedikit demi sedikit, sepasang matanya seperti maco harimau kelaparan mengintai darl balik cangkirnya. Dia lalu memanggil si au tai, menyuruhnya mengambil dari kantung selakudanya dua gulungan sutra kembang, empat cincin emas, dan dua puluh hon sperak. Bibi Hang diminta untuk meletakkan semua ini di atas sebuah baki dan menyerahkannya kepada nyonya rumah. Liok Hwa lalu memasangkan cinklem cincin itu di jari tangan putrinya. Kemudian setelah menyuruh Meili mengaturkan terima kasih, gadis itu mengundurkan diri ke dalam. Antarkan puterimu ke rumahku, esok lusa, kata Simon. Ia dapat membuatkan pakaian pengantin di rumahku. Engkau dapat menggunakan sedikit uang ini untuk membelikan sepatu dan sandal yang pantas untuknya. Atas budi pertolongan Taijin, kami sekeluarga dapat mengawinkan putri kami dengan sepatutnya. Bahkan Taijin telah melimpahkan segala kebaikan kepada kami setelah mencarikan jodoh yang amat mulia bagi putri kami yang bodoh. Ah, bagaimana kami dapat membalas budi Taijin yang mulia mereka saling bersopan-sopan dan ketika Simon meninggalkan rumah itu, wajah si cantik jelitamas selalu terbayang olehnya, membuat dia menunggangi kudanya sambil melamun. Dua hari kemurlan Wang Liok Hwa atau Nyonya Han muncul bersama gadisnya yang cantik manis, Mei Li di rumah keluarganya Simon. Sekali lagi Bapak, CO Ahli Jahit itu dipanggil untuk membuatkan pakaian pengantin yang akan dipakai Mei Li yang selama beberapa hari sebelum diberangkatkan. Menjadi tamu keluarga Simon. Pada tanggal 10 bulan 9, Mei Li berangkat menuju ke Kota Raja, dalam sebuah kereta yang tertarik oleh empat ekor kuda, dikawal oleh ayah kandungnya dan Lai Pau, juga beberapa orang pasukan pengawal dari balai kota yang bersenjata lengkap. Beberapa hari setelah Mei Li berangkat sebagai seorang pengantin untuk menjadi istri kedua Ti Chiang Kun, Simon bertemu dengan Bibi Hang di Jalan Singa. Dia memberinya sepotong perat. Nih, ku beri tambahan hadiah. Eh, apakah engkau melihat betapa cantiknya ibu tiri pengantin itu? Bibi Hang adalah seorang nenek yang sudah makan banyak garam dalam urusan seperti itu maka ia tersenyum penuh arti. Ayah, ayah kiranya setelah mendapatkan puterinya kini Tai Jin mengincar ibunya. Jangan khawatir, Tai Jin, itu urusan mudah. Akan tetapi hari ini telah terlambat, saya tidak dapat melakukan sesuatu. Harap Tai Jin bersabar sampai besok, akan saya usahakan sampai berhasil. Sebetulnya, siapakan ia? Heran sekali, saya tidak pernah melihat istri seorang pegawai saya, padahal ia demikian cantik seperti bidadari. Ia adalah adik perempuan pejagal Wong, anak perempuan ke-6, karena itu diberi nama Liu Khawea, bunga 6. Usianya 23 tahun, bagaikan setangkai bunga sedang mekar-mekarnya pada malam itu juga Bibi Hang mengunjungi Wong Liu Khawea dan mengajak nyonya muda yang cantik itu bicara tentang puteritirinya yang baru saja berangkat. Akhirnya, seperti sambil lalu saja, Bibi Hang berkata, setelah puterimu pergi dan suamimu mengantarnya ke kota raja, engkau tinggal seorang diri di rumah, tentu merasa kesepian sekali. Bagaimana kalau aku mengirim seseorang untuk menemanimu di sini? Maukah engkau menerimanya? Seseorang siapakah yang kau maksudkan, Bibi Hang? Siapa lagi kalau bukan bangsawan si men dan melihat wanita itu terkejut dan hendak memprotes, ia cepat mengangkat tangan ke atas dan melanjutkan. Dengar dulu. Dia bertemu dengan aku dan mengatakan bahwa dia merasa kasihan sekali melihat engkau berada dalam kesepian setelah anakmu pergi. Dia akan suka sekali menemanimu untuk setengah hari lamanya sewaktu-waktu. Bagaimana pendapat, tak seorang pun akan mengetahuinya, dan sekali engkau membolahkan dia masuk, jangan khawatir lagi akan pakaian dan uang. Engkau bisa mendapatkan segalanya. Dengan muka berubah merah karena malu, jantung berdebar penuh ketegangan, wanita muda itu termenung. Semua orang mengatakan bahwalah seorang wanita yang cantik jelita, akan tetapi selama menjadi istri Hanta Okok yang jauh lebih tua, ia tidak pernah menikmati kesenangan dan kepuasan lahir batin. Keadaan suaminya sebagai seorang pegawai hanya mampu memberi kehidupan sederhana saja kepadanya. Dan kini majikan suaminya, seorang kaya raya, bangsawan pula, juga tampan dan terkenal sebagai seorang laki-laki yang rayol, telah mengajaknya. Akhirnya ia menarik napas panjang. Balklah, kalau memang benar dia menghargai aku, aku akan menerimanya di sini besok pagi. Tentu saja si mengembira bukan main ketika menerima berita dari Bibi Hong. Diiringkan dua orang kacungnya, seorang diharuskan menjaga kuda dan seorang lagi menemaninya, si men pada keesokan. Harinya mengunjungi Wong Liu Khawe atau Nyonya Hong itu. Dia disambut oleh Nyonya rumah yang nampak cantik berseri dan segar dengan pakaian barunya, dan rumah itu pun nampak bersih mengkilap siap menerima tamu agung. Sebagai permulaan, percakapan mereka bersopan-sopan. Saya berhutang budi banyak sekali dari Taijin dan terima kasih yang sebesarnya atas semua yang telah Taijin lakukan demi kebahagiaan anak saya Meli. Ah, selama ini karena sibuk, aku telah mengabaikan engkau dan suamimu, harap engkau tidak berkecil hati. Harap Taijin jangan berkata begitu karena sesungguhnya siapa lagi kalau bukan Taijin yang telah menghidupkan kami sekeluarga selama ini setelah Bibi Hong menyuguhkan air teh, percakapan menjadi semakin hangat dan akrab, dan tak lama kemudian keduanya sudah pindah duduk di dalam kamar. Pintu luar ditutup, dan Xiao Tai berjaga di luar pintu. Bibi Hong yang tahu diri juga sudah mengundurkan diri dan dua orang itu kini mengganti minuman teh mereka dengan minuman arak anggur yang manis. Setelah minum anggur hangat, makin panas pula gelora dalam tubuh dan pikiran mereka dan tak lama kemudian, kata-kata tak diperlukan lagi karena keduanya sudah menyerahkan diri terseret gelombang nafsu birahi dan membiarkan diri hanyut dan terbuai kemesraan cinta curian. Kata orang, buah curian lebih manis dan lezat daripada buah milik sendiri. Cinta curian lebih bergelora dan memabukan daripada cinta terbuka. Hal ini sekarang dirasakan oleh Wang Liu Kawa, dan bagi Simon, hal ini hanya merupakan pengulangan dari perbuatan yang sudah seringkali dialakukan. Dengan hati puas hari itu Simon meninggalkan rumah kekasih barunya setelah malam hampir tiba. Pada keesokan harinya, Bibi Hang menerima hadiah, dan juga diutus untuk mencarikan seorang gadis pelayan remaja untuk menjadi pelayan Nyonya Han. Untuk itu, Simon harus mengeluarkan uang empat tonus lagi. Dan semenjak pertemuan pertama itu, sedikitnya seminggu dua kali Simon pasti datang mengunjungi kekasih barunya dan tinggal sampai setengah atau sehari penuh di rumah Wang Liu Kawa. Sebulan lebih kemudian, Lai Pao dan Honta Oko kembali dari kota Raja. T. Chiang Kun merasa gembira dan puas sekali dengan Mei Li dan untuk menyatakan terima kasihnya, dia mengirimi Simon seekor kuda dari Tungus, dan lima ons kepada dua orang utusan itu yang dijamunya dengan meriah. Simon membaca surat T. Chiang Kun dengan puas. Apalagi di dalam suratnya, T. Chiang Kun yang berterima kasih itu menganggap Simon sebagai saudara dan sekutu yang baik, dan berjanji akan melakukan apa saja untuk memenuhi keperluan Simon apabila waktunya tiba. Ketika Honta Okok hendak menyerahkan uang yang lima puluh ons dari T. Chiang Kun, Simon dengan sikap bijaksana dan royal berkata, Simpanlah saja untukmu, sebagai hadiah atas kebijaksananmu mendidik puterimu, ketika Honta Okok dengan hormat menolaknya karena dia sudah menerima hadiah dari T. Chiang Kun, Simon memaksanya. Terima saja, kalau tidak aku akan marah. Akan tetapi, jangan rayal dan habiskan uang itu. Ketika tiba di rumah, Wong Liu Kawea menyambut suaminya dengan gembira dan dengan cerwet menanyakan bagaimana keadaan Mei Li setelah tiba di Kota Raja. Wah, keadaannya baik sekali. Ia mempunyai tiga buah kamarnya sendiri dan dua orang gadis pelayan. Ia tidak kekurangan pakaian dan perhiasan. T. Chiang Kun merasa senang sekali menerimanya dan kelihatannya amat mencintanya. Lai Pao dan aku diterima sebagai tamu selama dua hari dan kami dijamu dengan seuguhan yang serba mahal dan iaizat. Kemudian dia menitipkan surat, kuda hitam dan uang lima puluhan seperak untuk diberikan kepada majikan Simon, akan tetapi coba bayangkan, majikanku tidak mau menerima uang itu dan memberikannya kepadaku. Nah, inilah uangnya, Liok Hwa menerima uang itu dengan girang dan menyimpannya. Kita harus memberi hadiah satu onsperak kepada Bibi Hang yang selama engkau pergi, telah bersikap baik sekali dan menemaniku. Pada saat itu, gadis pelayan masuk menghidangkan minuman teh. Eh, siapa ini tanya Han Taokok. Pelayan kita yang baru. Kesinilah dan beri hormat kepada majikanmu katanya dan gadis pelayan itu memberi hormat kepada Han Taokok. Setelah pelayan itu mengundurkan diri ke dapur, Liok Hwa terpaksa harus menceritakan kepada suaminya tentang kunjungan Simon. Ia telah mengenal suaminya, yang lemah dan juga metu duitan, maka ia berani berterus terang. Diceritakannya betapa Simon merasa kasihan melihat ia kesepian, dan datang menemaninya, memberi uang dan membelikan pelayan, juga menjanjikan sebuah rumah baru untuknya. Han Taokok tertegun, lalu mengangguk-angguk. Ah, sekarang mengertilah aku mengapa aku harus menerima uang 50 hons itu, kiranya untuk membeli rumah baru itu katanya dengan sinar metu cerdik. Dan yakinlah bahwa jumlahnya tidak akan berhenti sampai 50 saja, kata istrinya. Akan kita terima lebih banyak lagi. Nah, kalau kita mendapatkan rumah baru, pakaian dan perhiasan, apa salahnya kalau aku membiarkan dia bermain-main sedikit dengan tubuhku, suaminya mengangguk-angguk, membayangkan uang dalam jumlah banyak akan diterimanya dari majikannya itu. Dia sudah mengenal benar watak majikannya. Gila perempuan dan royal sekali kalau sudah tergila-gila kepada seorang perempuan, dan istrinya memiliki segala galanya untuk membuat si men tergila-gila. Jika dia datang lagi besok ketika aku sedang ke toko, layanilah dia dengan baik dan manis, dan berlakulah seperti aku tidak tahu apa-apa akan hubungan antara kalian. Kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini untuk mengumpulkan uang sebanyaknya tanpa bekerja susah payah. Tentu saja engkau senang sekali, karena bekerja sedikit pun engkau ikut menikmati hasilnya yang berlimpah-impah. Kalau saja engkau tahu penderitaan apa yang dirasakan istrimu untuk mendapatkan semua itu suami istri itu saling pandang untuk beberapa lamanya, kemudian mereka tertawa bergelak dan saling rangkul. Kim Lian merasa berduka sekali. Segala daya upaya ia lakukan, bujuk rayu disertai air mata, curbu rayu yang paling mesra, segala sudah ia lakukan untuk merebut kembali hati si men, namun semua itu sia-sia karena kembali. Si men pergi mengunjungi kekasih barunya Wang Liu Kwa, atau Nyonya Han di Jalan Singa, dan bayangan Kim Lian sudah terlupakan lagi. Bahkan pada ulang tahun kelahirannya, si men tidak merasa perlu untuk tinggal di pondoknya. Sebaliknya, si men menghabiskan waktunya sehari lamanya di dalam kuil Raja Kamala, ditemani oleh dua orang sahabat baiknya Ying Pokwi dan Chia Sita dan kakak laki-laki dari Goat Toa Aniu. Juga kakak dari Nyonya Peng, untuk merayakan pemberian nama kuil kepada putranya agar bebas dari pengaruh roh jahat. Bukan hanya pendeta Bu yang hadir, akan tetapi atas permintaan si men semua pendeta enam belas orang banyaknya, hadir dalam upacara dan perayaan itu. Si men bahkan mengambil keputusan untuk bermalam di dalam kuil itu. Dengan Lesu Kim Lian duduk bersama madu-madunya di rumah induk, tempat yang ditinggali oleh Goat Toa Aniu sebagai istri pertama. Mereka menanti munculnya si men dengan sia-sia. Sementara itu, Goat Toa Aniu berada di kamar tidurnya, ditemani seorang pendeta wanita bernama Wang Nikou. Melihat keadaan Nyonya rumah seperti orang yang berduka, Nikou itu bertanya. Mengapa Anda nampak selalu berduka dan tidak pernah kelihatan gembira Goat Toa Aniu menghela nafas panjang? Bagaimana saya dapat bergerbira dengan nasib seperti saya ini? Ia lalu menceritakan bahwa dalam bulan ke-8, ketika ia menaiki tanggal leteng rumah kenalannya, ia terpeleset dan terjatuh sehingga mengalami gugur kandungan. Ah, hal itu sungguh menyedihkan, Nyonya, siapa tahu anak itu akan terlahir sebagai seorang putra yang berjasa kelak. Akan tetapi yang melahirkan seorang putra bahkan Nyonya ke-6 yang belum lama tinggal di dalam keluarga ini. Kehendak Tuhan pun terjadilah kata Goat Toa Aniu dengan pasrah. Akan tetapi, Toa Aniu, agaknya dalam hal ini saya dapat membantu kepala pendeta kuil kami, Pinikou, mempunyai ramuan obat yang pernah dicobakan kepada Nyonya Chen, istri sekretaris kementerian. Nyonya Chen itu usianya sebaya dengan Toa Aniu dan ia tidak mempunyai anak, walaupun beberapa kali ia mengalami gugur kandungan. Akan tetapi setelah ia minum ramuan obat dari Pinikou, baru-baru ini ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Hanya satu syaratnya pada resep obat itu. Dan apa syarat itu? Obat itu harus dicampur dengan ari-ari dari anak pertama. Ari-ari itu harus dicuci dengan arak, lalu dikeringkan dan dibakar menjadi abu. Nah, abu inilah yang harus dicampur dengan obat itu, dan diminum dalam perut kosong, tak dilihat siapapun juga. Sebulan kemudian akan datanglah kehamilan itu, mendengar ini, wajah muram itu berubah, berseri dengan harapan baru. Wang Nikou, Anda harus membantu saya dan mohon kepada Pinikou untuk berkunjung kepadaku. Baiklah, Toa Aniu, dan saya akan menyediakan ramuan itu. Akan tetapi saya tidak tahu kemana saya harus mencari ari-ari itu. Akan saya beri uang untuk itu. Baiklah. Saya akan memberi tahu setelah minuman itu siap. Tidak akan makan waktu lebih dari setengah bulan. Akan tetapi hal itu harus menjadi rahasia antara kita saja. Percayalah kepada saya, Toa Aniu, pada keesokan harinya, ketika Wang hendak meninggalkan rumah keluarga Simon, Goat Toa Aniu memberi satu onspera kepadanya. Kelak, kalau Anda telah mempersiapkan segalanya, akan saya beri lebih banyak, bagi para nyonya rumah, seyogianya kalau berhati-hati menghadapi segala macam dukun dan nikou.